Pendekar mabuk jilid 1. Calon Panglima Tiang Sui Di sekitar tahun 600, Tiongkok berada di bawah pemerintahan Kaisar yang tiang lalim dan berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kaisar ini memeras dan memaksa rakyatnya untuk membuat bangunan-bangunan dan pekerjaan-pekerjaan raksasa dalam usahanya memperkuat pertahanan negaranya dan juga demi kesenangannya sendiri. Kota Lok yang dibangun kembali dengan hebat mempergunakan tukang-tukang dan ahli-ahli yang didatangkan dari tempat jauh di sebelah selatan sungai Tiongkok. Sebagian dari para pekerja ini boleh dibilang dipekerjakan sampai mati. Hasil pekerjaan paksa yang banyak makan jiwa rakyat Tiongkok itu masih dapat disaksikan hingga sekarang. Kaisar yang tiang memerintahkan untuk menggali saluran besar yang memanjang dari utara sampai ke selatan sungai Yangtse, yakni sampai ke Hongchou. Pekerjaan besar ini selain membutuhkan banyak sekali tenaga manusia, juga membutuhkan banyak biaya hingga kekayaan istana Kaisar dekeduk habis. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu dan dengan kejam sekali Kaisar Yangtse kembali memeras rakyat dengan memerintahkan agar pajak-pajak dibayar 10 tahun di muka. Selain pembuatan saluran besar itu, Kaisar Yangtse juga memerintahkan agar supaya tembok besar diperbaiki dan dibetulkan, yang kembali memerlukan tenaga ahli dan tukang-tukang yang pandai serta tenaga pekerja-pekerja yang ribuan orang banyaknya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa apabila pemimpin jahat, anak buahnya pun kurang benar. Kaisar Yanglalim itu bagaikan seorang guru memberi contoh buruk sekali kepada pembesar-pembesarnya hingga pada waktu itu, para pembesar sebagian besar merupakan pemeras-pemeras rakyat yang bahkan lebih kejam lagi daripada Kaisarnya sendiri. Mereka memergunakan segala macam akal dan kesempatan untuk memperkaya diri, sama sekali tidak memperdulikan keadaan rakyat yang diperas habis-habisan. Dan pada saat-saat yang amat menyedihkan bagi rakyat Tiongkok inilah cerita ini terjadi di sebelah selatan kota Raja terdapat sebuah kota bernama Kiyang Sui. Kota ini cukup ramai dan besar karena dekat dengan ibu kota dan di situ terdapat banyak sekali rumah-rumah. Gedung yang indah dan megah. Hal ini tidak aneh oleh karena para pembesar dan hartawan membergunakan kesempatan untuk memakai tenaga. Para ahli bangunan yang didatangkan oleh Kaisar itu guna mendirikan gedung-gedungnya sendiri. Di tengah-tengah kota Kiyang Sui terdapat sebuah gedung yang terbesar dan paling megah nampak dari luar, dan apabila orang masuk ke dalamnya, ia akan kagum melihat keindahan gedung itu. Perumahan ini tidak hanya terdiri dari satu bangunan, akan tetapi ada beberapa bangunan yang bentuknya menarik, ada yang bertingkat tiga, ada pula yang tidak bertingkat akan tetapi kesemuanya indah dan merupakan sekelompok bangunan yang dikelilingi tembok dua tombak tingginya. Kalau dilihat dari luar, yang nampak hanya dinding ini dan loteng-loteng yang bercat warna-warni menyedapkan mata. Gedung indah ini adalah tempat tinggal residen atau kepala daerah di Kiyang Sui yang bernama Liok Onggun. Kepala daerah ini memang keturunan bangsawan dan semenjak dahulu nenek moyangnya memang orang-orang berpangkat yang setia dan mempunyai kedudukan tinggi. Ia amat berpengaruh, tidak saja karena kedudukannya sebagai kepala daerah, akan tetapi juga karena kekayaannya. Pada waktu itu, siapa yang kaya ia berkuasa, sedangkan Liok Onggun ini memang semenjak lahir boleh dibilang hidup di atas tumpukan harta benda. Liok Onggun berusia kurang lebih empat puluh tahun, bertubuh tegap dan memelihara jenggot pendek yang hitam menghias muka bagian bawah, dari bawah telinga kiri sampai ke bawah telinga kanan. Sepasang matanya lebar dan bersinar tajam. Ia seorang yang pandai dalam ilmu sastra dan silat, dan di waktu mudanya ia telah mencapai gelar siucai setelah lulus dalam ujian di kota raja. Dalam hal ilmu silat, ia pun tidak lemah oleh karena ia menjadi murid dari ketua cabang Godipai yang pada waktu itu meninggal dunia karena sakit. Permainan goloknya cukup lihai dan hal ini membuat ia lebih disedani orang. Dalam pernikahannya dengan seorang gadis bangsawan yang selain cantik juga berbudi halus, Liok Onggun memperoleh seorang anak tunggal. Anak ini perempuan dan diberi nama Liok Tin Eng yang kini telah menjadi seorang gadis remaja yang cantik seperti ibunya. Akan tetapi beradat keras dan galak seperti ayahnya. Biarpun dalam hal kepandayan membaca dan menulis, darah ini tidak sepandai ayahnya dan dalam hal pekerjaan tangan tidak sepandai ibunya, namun terdengar desas-desus orang bahwa dalam hal ilmu silat, darah ini jauh melebih kelihayan ayahnya sendiri. Tin Eng sebagai putri tunggal tentu saja manja sekali dan biarpun ia disohorkan sebagai kembang kota Kiang Sui dan banyak sekali pemuda merindukannya, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka berani mengajukan pinangan. Kedudukan Liok Onggun memang amat kuat, selain ia sendiri memiliki kegagahan, ia pun selalu dikawal oleh pasukan perwira sayap Garuda yang berkepandayan tinggi. Selain para pengawal ini, ia pun selalu didampingi oleh seorang kunsu atau penasehat yang cerdik pandai bernama Lawluitek yang bertubuh gemuk. Demikianlah keadaan penghuni gedung-gedung kepala daerah itu dan selanjutnya masih banyak pula para pelayan yang mengerjakan segala macam pekerjaan sehingga gedung-gedung di situ selain nampak indah juga bersih. Liok Hujin, istri Liok Onggun tak pernah mencampuri urusan suaminya dan nyonya ini selalu tinggal di dalam, mengatur rumah tangga dan mengetalai semua pelayan yang amat taat dan tunduk terhadap nyonya yang berbudi halus itu. Dari pelayan wanita yang bekerja di dalam kamar sampai pelayan laki-laki yang bekerja di kebun atau di kandang kuda, semua amat taat dan setiap saat bersedia melakukan perintah Liok Hujin dengan senang hati. Pada suatu hari, seorang penjaga pintu gerbang melaporkan kepada Liok Onggun bahwa di luar datang tiga orang tamu yang minta bertemu dengan kepala daerah itu. Siapakah mereka itu? Tanya Liok Onggun yang sedang duduk dengan Lau Lui Tek dan beberapa orang perwiranya guna membicarakan perintah Kaisar untuk membangun sebuah istana di atas bukit Bue San sebelah timur kota Tiang Sui. Hamba telah bertanya tentang nama mereka, akan tetapi mereka tidak mau memberitahu, hanya supaya hamba melaporkan kepada Tai Jin, jawab penjaga itu dengan hormat. Tamu-tamu yang tidak mau menyebutkan namanya tak perlu diterima, kata Lau Lui Tek, penasihat kepala daerah itu dengan sikapnya yang hati-hati. Kenapa kau tidak usir saja mereka dan berani melaporkan kedatangan orang-orang yang mencurigakan itu Liok Onggun menegur sehingga penjaga itu menjadi pucat. Ampun, Tai Jin. Tiga orang tamu itu bukanlah orang-orang biasa, maka hamba tidak berani bertindak sembarangan. Seorang di antara mereka adalah seorang hwasyo gundul yang telah tua dan memelihara jenggot panjang, sikapnya agung dan dipundaknya tergantung pedang. Orang kedua juga seorang tosu tua yang gagah. Menurut pandangan hamba yang bodoh, mereka ini bukanlah orang-orang jahat, maka hamba berani berlaku lancang memberi laporan kepada Tai Jin. Liok Onggun merasa heran mendengar bahwa tamu-tamunya adalah dua orang pertapa dan seorang pemuda. Ketika Lau Luitek hendak memaki penjaga itu, Liok Onggun mendahulunya dan berkata kepada penjaga tadi, cobalah kau panggil mereka masuk. Akan tetapi, pada saat itu terdengar suara halus menegur, Liok Onggun, kau benar-benar memegang aturan keras sekali pembesar itu terkejut dan segera bangun dari tempat duduknya dan menuju ke ruang depan, diikuti oleh Lau Luitek dan para perwira sayap Garuda. Ketika mereka tiba di ruangan depan, muncullah tiga orang tamu tadi. Memang benar, ketiga orang itu terdiri dari seorang hwasyo tua yang gagah, seorang tosu tua dan seorang anak muda yang tampan sekali. Melihat hwasyo berjubah hitam itu, Liok Onggun merasa terkejut sekali dan ia cepat-cepat menjura dengan hormatnya dan berkata, Ah tidak taunya susuk chong, kakek guru, yang datang. Mohon maaf sebanyaknya karena teucu tidak mengetahui kedatangan susuk chong terlebih dahulu hingga tak dapat mengadakan penyambutan yang layak, hwasyo itu tertawa bergelak dengan senangnya. Ia menoleh kepada tosu itu dan berkata, Bong di toyu, apa kataku tadi? Biarpun telah menjadi seorang pembesar tinggi, namun Liok Onggun tidak melupakan hubungan antara guru dan murid, tosu itu mengangguk-angguk puas dan tersenyum. Siapakah mereka ini? Hwasyo tua itu sebenarnya adalah seorang tokoh besar dari godisan yang bernama Seng Leho Siang dan kakek ini adalah paman guru dari Suhul Liok Onggun, dengan demikian maka hwasyo ini masih terhitung paman kakek gurunya. Ada pun tosu itu juga bukan sembelarang orang, karena ia ini adalah Bong Bishan Jin, seorang yang sangat ternama dalam kalangan persilatan, sebagai tokoh besar dari Kim Lun San yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan tosu ini adalah kawan baik Seng Leho Siang. Liok Onggun dengan amat hormatnya lalu membungkukan diri dan berkata, Su Suok Chou dan kedua Jiwi, Suwon berdua, silahkan masuk dan duduk di dalam, Seng Leho Siang sambil tersenyum di balik kumis dan jenggotnya yang putih itu berkata memperkenalkan, ketahuilah dulu, Liok Onggun. Kawanku ini adalah Bong Bishan Jin, pertapa di bukit Kim Lun San, dan anak muda ini bernama Gan Bugi, murid Bong Bishan Jin. Untuk keperluan mereka berdua inilah maka Pincheng datang menjumpaimu, Liok Onggun menjurah kepada Bong Bishan Jin dan Gan Bugi. Lalu ia memperkenalkan pula laului tek kepada mereka, demikian pula kelima orang perwira yang berada di situ. Kemudian mereka semua masuk ke ruang dalam dan ketiga orang tamu itu tiada habisnya mengagumi keindahan gedung itu dan sekalian isinya. Dinding-dinding yang putih bersih, penuh digantungi lian, kain penghias dinding yang ditulis sajak, dan lukisan-lukisan indah. Semua perabot rumah tangga tersebut dari kayu-kayu mahal yang terukir indah dan halus, bahkan lantainya berkembang indah dan di sana sini terbentang permadani Turki berkembang. Bagus, bagus, rumahmu bagus sekali, seng lehos yang memuji dan memandang kagum. Gan Bugi yang semenjak kecil berada di atas gunung juga memandang ke kanan-kiri dengan kagum dan matel, terbelalak lebar. Ia merasa malu-malu dan ketika kakinya menginjak lantai yang berkembang dan halus mengkilap itu, ia merasa takut kalau-kalau sepatunya akan merusak lantai maka ia berjalan dengan hati-hati sekali. Setelah semua orang mengambil tempat duduk di ruangan tamu, Liok Ong Gun menanti sampai pelayan datang membawa minuman. Susiok Chong suka minum apa? Arak wangi atau teh wangi? Juga Bong Bilo Ciampu dan Gan Hyante ingin minum apa Liok Ong Gun menawarkan dengan ramah tamah. Arak saja, boleh keluarkan arak yang paling wangi kata seng lehos yang dengan gembira hingga diam-diam. Para perwira merasa heran mengapa ada hosyo yang suka minum arak. Bagi Bong Di Sian Jin, tidak ada pantangan minum arak, akan tetapi dengan malu-malu Gan Bugi menjawab, harap Tai Jin jangan terlalu merepotkan penyambutan. Siaw Te biasanya hanya minum air gunung, jawaban pemuda yang sederhana ini membuat semua orang tersenyum dan Liok Ong Gun merasa suka kepadanya. Ia heran melihat betapa Bong Di Sian Jin yang terkenal akan kegagahannya itu mempunyai murid yang demikian lemah-lembut. Setelah semua orang minum, pembesar itu bertanya kepada susiok cowahnya, Teo Chu merasa mendapat kehormatan besar sekali dengan kunjungan ini. Apakah kiranya yang dapat Teo Chu lakukan untuk Semwi sudah Pim Cheng katakan tadi bahwa kedatanganku semata mecoh hanya untuk urusan kedua orang ini, terutama sekali untuk memperkenalkan Gan Bugi kepadamu. Ketahuilah, Liok Ong Gun bahwa sahabatku Bong Di Sian Jin ini datang bersama muridnya kepadaku dengan permintaan agar Pim Cheng menjadi orang perantara terhadap dua hal yang hendakku kemukakan kepadamu, yaitu pertama, sukakah kiranya kau menerima pemuda ini dan memberi pekerjaan yang layak karena ia telah tamat belajar silat pada gurunya dan tentang kepandayan silat patut kupuji dan dengan adanya pemuda ini di sini, agaknya kedudukanmu akan makin kuat. Sambil berkata demikian, Hewasyo tua itu melirik ke arah para perwira yang duduk di pinggir. Terus terang saja aku berani menyatakan bahwa tenaganya akan jauh lebih berguna daripada tenaga 20 orang pengawalmu yang terpandai, mendengar ucapan ini, tentu saja para perwira merasa mendongkol dan tak senang, akan tetapi mereka tidak berani menyatakan dengan terang-terangan, hanya menundukkan kepala dengan muka berubah merah. Sedangkan kepala daerah itu pun merasa tak enak hati terhadap para perwiranya, maka ia lalu menjawabnya tentang hal itu, karena susuk cowok yang menjadi penghubung, tentu saja teok su akan memberi pekerjaan yang layak bagi genhyante sesuai dengan kepandainya, boleh diuji, boleh diuji kata seng lehaus yang sambil merabah jenggotnya yang putih. Jangan diterima demikian saja, sebelum kau menguji kepandain. Akan tetapi hal ini boleh dilakukan belakangan. Sekarang soal kedua. Pin Cheng tahu bahwa kau mempunyai seorang puteri yang baik, dan karena Pin Cheng sudah tahu jelas akan keadaan gan bugi ini, maka atas persetujuan kami bertiga, Pin Cheng dan sahabat kubung di Sian Cheng ini bermaksud menjodohkan gan bugi dengan puterimu. Tentu saja kalau puterimu itu belum dipertunangkan dengan orang lain. Bukan main terkejutnya hati Liu Kongguan mendengar ini. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam akan tetapi ia tidak berani menyatakan marahnya. Siapakah orang muda ini yang hendak dijodohkan dengan puterinya? Mengapa susuk cowunya demikian lanjang? Diam-diam ia memandang tajam kepada gan bugi yang menundukkan kepalanya. Memang pemuda ini cukup tampan dan sikapnya baik akan tetapi hal ini belum cukup pantas menjadi menantunya, menjadi suami Tin Eng puteri tunggalnya. Maafkan Teocu, Susuok Cong. Tentang hal perjodohan puteri Teocu, sungguhpun puteriku itu belum dipertunangkan, akan tetapi agaknya hal ini tidak dapat diputuskan dengan tergesa-gesa dan harus mendapat pertimbangan semasak-masaknya dari Teocu sekeluarga. Bukan Teocu tidak percaya kepada Susuok Cong yang tentu tidak akan memuji sembarangan saja, akan tetapi biarlah hal perjodohan ini ditunda dulu, karena betapapun juga, puteri Teocu itu baru berusia 15 tahun dan masih terlalu muda untuk meninggalkan orang tua, Seng Leho Siang tertawa terbahak-bahak dan memandang kepada Bong Bisian Jin. Nah, kau telah mendengar sendiri, Toyu. Pin Cheng hanya menjadi orang perantara, segala keputusan tergantung dari cucu muridku, sambil mengelus-elus jenggotnya yang juga sudah putih semua, Tosu ini mengangkuk ke arah Liu Onggun dan berkata, Terima kasih banyak atas segala perhatianmu, Tai Jin. Muridku adalah seorang anak muda yang bodoh dan masih hijau serta hanya memiliki sedikit kepandayan yang tak berarti belaka. Oleh karena Pinto ingin melihat muridku yang bodoh itu mencari pengalaman dan ikut membantu pemerintah, mengangkat nama sendiri sebagai orang yang gagah, maka harapanku yang terutama ialah agar supaya Tai Jin sudi menolongnya dan memberi pekerjaan yang layak. Sudah tentu saja ia perlu diuji terlebih dahulu dan Pinto mempersilahkan kepada Tai Jin untuk menguji, memang harus diuji kata Seng Leho Siang dengan gembira. Liu Onggun merasa serba salah. Ia percaya bahwa pemuda itu tentu memiliki kepandayan berarti sungguh pun nampaknya lemah, akan tetapi ia masih ragu-ragu untuk menguji yang tentu saja seakan-akan merupakan kekurang percayaan terhadap Bong Di Sian Jin, terutama sekali terhadap Sushok Chownya. Dengan ragu-ragu ia lalu mengerling kepada penasehatnya yang selalu dapat diharapkan pertolongannya di waktu ia terdesak oleh suatu keadaan. Lao Luitek dengan tenang lalu berdiri dan membungkukan tubuhnya yang gemuk ke arah para tamu, maafkan kalau saya berlancang mulut karena sudah menjadi kewajiban saya untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi oleh Tai Jin. Mendengar segala urayan jiwi lo suhu tadi, saya dapat menduga bahwa Kong Cu ini tentu memiliki ilmu kepandayan silat dan yang dimaksudkan dengan pekerjaan tentulah dalam bidang keperwiraan. Sebagaimana lazimnya apabila kami menerima seorang perwira baru, ia harus diuji lebih dulu dan keel pengujiannya itu biasanya diadakan sebuah pertandingan adu kepandayan antara perwira baru itu dengan kepala-kepala pengawal untuk menentukan sampai di mana tingkat kepandayannya. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, hendaknya diadakan ujian seperti itu pula kepada Kong Cu ini dan para pengujinya ialah kelima Chiang Kun yang sekarang hadir di sini. Mendengar ini, diam-diam kelima orang perwira sayap Garuda itu menjadi girang. Tadinya mereka merasa mendongkol sekali karena dirinya dipandang rendah oleh tamu-tamu itu dan sekarang mereka mendapat kesempatan untuk melampiaskan rasa mendongkolnya. Hendak mereka beri hajaran kepada pemuda yang datang hendak mendesak kedudukan mereka itu. Mereka adalah panglima-panglima terkemuka di Chiang Sui yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi, sedangkan pemuda itu kelihatan demikian malu-malu dan bodoh seperti pemuda gunung. Apa susahnya mengalahkan pemuda macam itu dalam pertandingan pibu, silat? Sementara itu, Liok Onggun mengangguk-angguk dan berkata kepada Seng Leho Siang, Su Suok Tso, memang tepat ucapan lau toa kota di dan demikianlah memang sudah. Menjadi kebiasaan di sini, juga kebiasaan di kota raja. Apabila kaisar hendak mengangkat perwira baru, Bong Di Sian Jain bangun berdiri dan berkata, Bagus, memang seharusnya demikian, Tai Jin. Harap jangan berlaku sungkan dan marilah kita menyaksikan ujian itu dilaksanakan. Sekarang juga, Liok Onggun lalu mempersilahkan mereka menuju ke belakang gedung di mana terdapat kebun kembang yang indah dan di tengah-tengah terdapat pekarangan luas yang memang dipergunakan sebagai lian butia, tempat berlatih silat. Ketika mereka beramai-ramai tiba di tempat itu, kebetulan sekali putri kepala daerah itu sedang berlatih silat pedang seorang diri. Gadis itu berusia kurang lebih 15 tahun, tubuhnya kecil padat, pinggangnya ramping. Wajahnya cantik jelita dan manis sekali, diramaikan oleh sepasang metu yang lebar berseri-seri dan mulut yang manis berwarna merah gelima. Rambutnya hitam dan tebal digulung ke belakang dan dihiasi dengan bunga segar warna merah yang dipetiknya di kebun itu. Segumpalan rambut menghias di depan telinganya, terurai sampai ke pipinya menambah kecantikannya. Bajunya ringkas dengan lengan baju pendek sampai di bawah siku, baju itu berwarna biru dengan pinggiran merah dan ikat pinggang warna merah pula. Celana berwarna hijau menutupi kedua kakinya yang ringan gerakannya, sepatunya kecil berwarna hitam. Biarpun pakaiannya itu sederhana saja, akan tetapi bahan pakaiannya terbuat dari sutera mahal yang halus dan lemas. Selain kembang hidup yang menghiasi rambutnya, gadis ini tidak mengenakan perhiasan lain sebagaimana biasa dipakai oleh putri-putri bangsawan yang kaya. Memang Tin Eng tidak suka memakai segala macam perhiasan emas permata yang mahal dan mewah. Namun kesederhanaannya ini tidak mengurangi kecantikannya, bahkan membuat kejelitaannya makin menonjol dan asli. Tin Eng demikian asyiknya bermain silap pedang hingga ia tidak memperhatikan mereka yang datang. Disangkanya bahwa mereka yang datang hanyalah ayahnya dan para perwira yang sudah berada di situ dan ia tidak menghiraukannya. Semua perwira di dalam gedung itu merasa kagum dan segan terhadap gadis itu karena maklum bahwa ilmu kepandayan gadis itu amat tinggi, bahkan tidak berada di sebelah kepandayan perwira yang manapun juga di kota Tiang Sui. Tadinya tak seorang pun menyangka bahwa Tin Eng memiliki ilmu silat tinggi dan liai dan hanya menyangka bahwa gadis itu pernah belajar ilmu silat karena ayahnya pun seorang yang pandai ilmu silat, akan tetapi semenjak terjadi sebuah peristiwa yang mengegumkan, barulah mereka tahu bahwa gadis itu memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Bahkan Liu Onggun sendiri tadinya tidak pernah menyangka bahwa puterinya memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada ilmu silatnya sendiri. Hal itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Ketika itu, kota Tiang Sui kedatangan seorang pencuri yang liai sekali. Kepala daerah Liu telah mengerahkan para penjaga dan perwira untuk menangkap pencuri itu, akan tetapi maling itu ternyata amat tangguhnya hingga tak dapat ditangkap, bahkan ketika pada suatu malam di kepung, maling itu telah melukai beberapa orang perwira. Dalam kesombongannya karena tidak menemukan tandingan, maling itu akhirnya berani mendatangi gedung Liu Onggun untuk mencuri. Dan di tempat inilah ia menemui tandingannya, yakni Tiang Sui sendiri. Ketika maling itu sedang mencari-cari di atas genteng, tiba-tiba ia diserang oleh Tiang Sui dan mereka bertempur hebat sekali. Ribut-ribut ini terdengar oleh Liu Onggun yang segera mengerahkan para perwira dan menyusul ke atas di mana dengan bengong mereka menyaksikan sebuah pertempuran hebat antara Tiang dan maling itu. Bukan main kagum hati mereka ketika akhirnya Tiang berhasil merobohkan maling itu yang segera dibekuk dan dihukum. Dan semenjak malam itulah maka Tieng terbuka rahasianya, dan semua orang. Termasuk ayah sendiri, baru maklum bahwa darah jelipa itu memiliki ilmu silat yang lebih tinggi daripada para perwira di kota Tiang Sui. Pada saat Liu Onggun dan tamu-tamunya datang di kebon itu, Tieng sedang berlatih silat pedang yang mempunyai gerakan-gerakan luar biasa cepatnya. Sinar pedangnya bergulung-gulung menyelimut di tubuhnya dan angin sabetan pedang menyambar-nyambar sampai jauh. Para perwira memandang kagum, demikian pula Liu Onggun karena tidak mudah untuk menyaksikan ilmu silat puterinya itu yang belum pernah mau memperlihatkan kepandayanya kepada siapapun juga. Sementara itu, melihat kecantikan gadis yang hendak dijodohkan dengannya, pemuda murid Bong Bi Sian Jin tercengang dan pada saat itu yang kelihatan olehnya hanya kecantikan Tin Eng, sama sekali tidak memperdulikan ilmu pedang yang dimainkan oleh darah itu. Akan tetapi, Seng Leho Siang dan Bong Bi Sian Jin saling pandang dengan match mengandung keheranan besar. Selama mereka hidup, baru satu kali saja mereka pernah menyaksikan ilmu pedang seperti ini, yaitu ketika mereka masih muda. Inilah ilmu pedang Sien Eng Tiam Hoat yang jarang terlihat di atas dunia ini. Pencipta ilmu pedang ini telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu, dan orang itu setahu mereka tidak mempunyai murid. Bagaimana ilmu pedangnya kini terjatuh kepada puteri Liu Onggun? Dengan penuh perhatian, kedua kakek itu memandang ilmu pedang yang dimainkan Tin Eng. Mereka maklum bahwa ilmu pedang itu benar-benar hebat sekali, akan tetapi sayang darah itu masih belum sempurna kepandainya dan terdapat kesalahan di sana sini, sungguhpun mereka berdua juga tidak paham ilmu pedang Sien Eng Kiam Hoat, ilmu pedang Garuda Sakti, namun sebagai ahli-ahli ilmu silat mereka dapat melihat kesalahan-kesalahan dan cacat dalam permainan gadis itu. Sementara itu, Bong Bishan Jin tak dapat menahan lagi kegembiraannya dan berseru, bagus sekali Kiam Hoat ini mendengar seruan ini, barulah Tin Eng sadar bahwa di antara rombongan terdapat orang asing, maka ia segera melompat mundur dan menahan gerakan pedangnya. Dengan metu mengandung keheranan ia memandang ke arah dua orang kakek dan pemuda yang tak dikenal itu, kemudian ia mengundurkan diri dengan malu-malu. Liok Ongbun menghampiri puterinya dan sambil tertawa berkata, Tin Eng, kau berhadapan dengan Susyok Chow, beliau inilah yang bernama Seng Leho Siang, Susyok dari Mendiang Suhoku, Tin Eng terkejut sekali dan segera menjura dengan hormatnya. Bagus, bagus. Kau patut menjadi puteri Liok Ongbun. Cantik jelita dan kepandayan hebat pula. Entah siapa yang memberi pelajaran ilmu pedang tadi kepadamu, Tin Eng tidak menjawab, hanya memberi hormat kepada Bong Di Sian Jin dan Gan Bugi ketika ayahnya memperkenalkan mereka kepadanya. Mendengar bahwa pemuda yang tampan dan nampak malu-malu itu hendak masuk menjadi perwira dan kini akan diuji kepandayanya, Tin Eng merasa gembira dan segera berdiri di tempat yang agak jauh dari situ untuk menonton. Ayahnya tak dapat melarang puterinya yang manja dan keras hati ini, maka ia mendiamkan saja. Di dekat tempat gadis itu berdiri, terdapat seorang pelayan muda yang sedang mencabuti rumput pengganggu pohon kembang. Dan melihat pemuda ini, Tin Eng segera berkata, Guat Kong, tolong beritahu kepada ibu bahwa aku berada di sini untuk menyaksikan ujian perwira baru. Pemuda itu mengangguk dan menjawab, Baik, Siocia, dan sebelum ia pergi jauh tiba-tiba Liok Onggun memanggilnya. Ia segera berjalan kembali dan pembesar itu berkata, Kalau kau masuk ke dalam, sekalian ambil dua buah kursi untuk jiwi lociampu ini baik, Tai Jin, kata pemuda pelayan itu setelah memandang sekilas ke arah Seng Leho Siang dan Bongbisian Jin. Siapakah pemuda itu tanya Seng Leho Siang kepada Liok Onggun? Ia merasa tertarik karena melihat betapa sepasang meta pelayan muda itu mengeluarkan cahaya yang tajam. Ah, dia adalah seorang pemuda Sibun yang telah tiga tahun lekerja di sini sebagai pelayan. Orangnya jujur, pendiam, dan pekerjaannya baik, jawab Liok Onggun sambil lalu. Sementara itu, Liok Onggun lalu memberi perintah kepada seorang perwiranya untuk bersiap menguji pemuda yang hendak menjadi perwira itu. Perwira ini adalah seorang perwira yang sudah berusia 40 tahun lebih dan bernama Tio Sin. Dia memang dianggap sebagai pimpinan para panglima yang berjumlah lima orang dan kepandainya dianggap paling tinggi. Tio Chiang Kun, harapkah segera melakukan upacara ujian ini sebagaimana mestinya dan boleh kau pilih siapakah yang diharuskan maju untuk berpibu dengan Gan Kong Chu, kata Liok Onggun kepadanya. Biarlah siau temaju dan mengujinya, Tio Tuako, kata seorang perwira yang bermuka hitam dan bertubuh tinggi besar. Perwira ini adalah li bong yang beradat kasar. Ia tadi merasa penasaran dan mendongkol sekali, maka kini ia hendak menggunakan kesempatan untuk membalas penghinaan tadi. Tio Sin mengangguk sambil tersenyum. Ia percaya penuh kepada kegagahan li bong yang memiliki tenaga besar dan ilmu silat cukup tinggi. Majulah, li lote, akan tetapi hati-hatilah, kata Tio Sin. Li bong berseru birang dan segera bersiap sedia. Ia membereskan topinya yang dihias bulu garuda panjang, lalu memasukkan kunci rambutnya ke dalam punggung bajunya dan menyingsing lengan bajunya, kemudian ia melompat ke tengah lapangan. Di tengah lapangan itu terdapat sebongkah batu besar yang biasanya digunakan untuk melatih tenaga. Melihat batu besar itu dengan congkaknya li bong lalu menempelkan kakinya kanannya kepada batu itu dan sekali ia menggerakkan kaki, batu itu terlempar jauh ke bawah pohon. Setelah melakukan demonstrasi untuk memperlihatkan kehebatan tenaganya itu, li bong lalu menjurak ke arah pemuda gunung yang masih berdiri sambil tersenyum malu-malu di dekat suhunya sambil berkata, gan kongcu, aku mendapat kehormatan untuk melayani bermain-main denganmu. Silahkan maju gan bugi berpaling kepada suhunya seakan-akan minta perkenan dan setelah bong di sianjin mengangguk, ia lalu berjalan dengan tenang ke dalam lapangan itu, menghadapi li bong. Pada saat itu, pelayan muda yang diperintah mengambil kursi telah datang. Biarpun hanya disuruh mengambil dua buah kursi, pemuda itu ternyata membawa empat buah kursi. Dua buah diletakkan di belakang kedua pendek tatua itu, sebuah diberikan kepada liok onggun dan yang sebuah lagi lalu ia bawa menuju tempat tineng berdiri dan ia memberikan kursi kepada gadis itu. Tak seorang pun memperhatikan pekerjaan ini dan liok onggun juga sudah lupa bahwa ia tadi hanya memerintahkan mengambil dua buah kursi saja untuk seng leho siang dan bong di sianjin. Mereka duduk dan memperhatikan ujian yang hendak dilangsungkan, sedangkan pemuda pelayan yang bernama Bun Guat Kong itu lalu melanjutkan pekerjaan mencabuti rumput sambil kadang-kadang menengok ke arah tempat duduk tineng. Gan Kong Chu, kata li bong dengan suara keras. Menurut kebiasaan, tibu ini dilakukan dua kali. Pertama kali dengan bertangan kosong, dan kedua kalinya menggunakan senjata untuk menguji kepandaian main senjata dari calon perwira. Sekarang marilah kita main-main sebentar dengan bertangan kosong. Harap Kasuka menanggalkan jubahmu yang panjang itu agar supaya gerakanmu lebih leluasa. Terima kasih telah menonton!